Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal mula Saung ikro gitu ya Tadinya Ngerasa Awal ya, awal pertama kali itu Awal pertama kali Ngerasa diri ini Kok gini-gini aja hidup ya Gak ada perubahan gitu Kok banyak waktu yang terbuang Sia-sia main FB lah WA lah Gitu kan Settingan gak jelas Terus main HP gitu Karena emang posisinya itu Mikir itu setelah emang lagi Keadaan kegiatan lagi off Biasa ngajar gak ngajar Karena emang lagi liburan Kenaikan kelas Terus Terlintas dalam pikiran Pengen memanfaatkan Waktu yang ada Semenit itu Sejam itu Pengen bisa bermanfaat Gimana caranya ya Gitu bisa manfaat Akhirnya Ngajak tuh Saudara Misalkan Bel Namanya Bela Teteh nih Pengen belajar bareng Kenapa pengen belajar bareng Karena Karena teteh itu Ngerasa Pengen lah Manfaatin Ilmu Teteh yang sedikit Teteh bukan pinter Enggak Teteh tipikal orang yang Males Iya Gitu Nah disitu Hayulah Bela Amat temen-temen Bela yang luar biasa aktifnya Antusias sama kayak pengajian Atau acara-acara besar Yaudah Hayu Tapi gak apa-apa Awal mula Bela Temen-temennya Tiga orang Tiba-tiba Nambah 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 Nah disitu Sudah mulai banyak Sampai 20 orang Kitaran gak cukup kan Misalkan dirumah Itu gak cukup Buat untuk pengajian Sebenernya bukan Belum ngebentuk pengajian Ya Karena cuman kumpul-kumpul Doang Karena pengen Ngulang-ngulang Ilmu yang ada Gitu Setidaknya Bisa baca Baca-baca Kitab-kitab Yang udah pernah dihaji Atau yang sedang dikaji Gitu Biar disampaikan lagi Ke orang Karena Malesnya baca itu Jadi Yang didapat hari ini Disampaikan Lagi Ke orang Gitu Nah Akhirnya rame-rame Anak-anak ini semangatnya Pengen punya tempat Sendiri Karena emang rumahnya minimalis Dan Gak enak Ngeganggu Karena nyatu ya Dengan Bibi Nenek Jadi kayaknya tuh Kurang tepat gitu Akhirnya Dengan bismillah Minta sama umi Anak-anak pengen punya Tempat sendiri Gak apa-apa Gak yang sederhana Aja kita bikin Saung Tapi gak punya uang Gimana ya Yaudah lah Akhirnya Karena Saya itu Tipikal orang yang Keinginannya Pokoknya Kalau emang udah niat Misalnya Allah Akhirnya dari Inamal amalu Biniat itu Yaudah Umi punya sekian Bismillah Hayu Nah Tiba-tiba Ya jadilah Alhamdulillah Antusias Minta Karena ini tanahnya Tanah masih tanah keluarga Otomatis kan harus Minta izin Minta izin sama Ma Ma ini boleh gak Tanah ini Dibikin buat Ini buat apa Gitu Buat ngaji Doain aja Gitu Insya Allah kok bukan buat apa-apa Gitu Buat kebaikan Akhirnya di ACC lah Akhir lah Dilatakan batu pertama Tanggal 25 Juli 2019 Nah disitu Alhamdulillah Rezeki Tak terduga Datang Pas buka Saung ikro ini Belum ada namanya Tadinya masih cuman Hanya sebatas saung Buat tempat Anak-anak ngaji Sebelum jadi Kayak gini Asbes ada yang nyumbang Gak tau dari mana Genteng ada yang nyumbang Terus Udah lah jadi Kayak gini Tiba-tiba ada Yang nyumbang ikro Satu pak Quran Terus meja belajar Ampe enam gitu Gak tau itu Sampai sekarang pun Tidak tau namanya Ya mudah-mudahan Yang Yang memberikan itu semua Allah Berikan Rezeki Yang lebih dari apa yang Mereka Berikan sama saung ini Alhamdulillah Disitu Karena punya keinginan Niat yang baik Ya Allah mudahkan Dan disitu juga Lagi ngamalin Karena satu menit kan Tadi awalnya ya Karena pengen memanfaatkan Sisa hidup gitu ya Umur yang masih ada itu Semenit Sedetik Ataupun sejam Setiap Misalkan pulang Setiap berangkat Ngajar Amalkan Ini ada lima Jadi kita Astagfirullah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Karena ngajarnya Dari rumah Sampai Sekolahan Jalan Alhamdulillah Dari situ Sabirullah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahi akbar Sambil punya niat Berdiin saung ini Alhamdulillah Rezeki Tanpa Diduga Datang Dan Alhamdulillah Ada terus Gak tau dari mana Dan Alhamdulillahnya Berjalan tuh Ngajinya sejumat Sabtu Minggu Dibantu sama Saudara Dibantu sama Temen Alhamdulillah Ada yang mau Sama-sama Mengamalkan ilmunya Walaupun sedikit Kita disini Tujuannya Saung Ikro ini Bukan saya Orang pinter Ataupun Orang yang punya ilmu Agama yang lebih Enggak Pengen Memacu diri saya sendiri Karena adanya mereka Terpaculah Semangat saya Untuk mengaji Kembali Untuk mengamalkan ilmu Sampai Memenuhkan jadwal Dari Senin Sampai Seminggu itu Jadwal ngaji padat Karena apa Melihat mereka Mereka Antusias sekali Untuk belajar Bagaimana Kalau misalkan Dia antusias Sedangkan saya Tidak Jadi mereka adalah Semangat untuk Saya mengaji Menuntut ilmu Ketika Saya merasa Ketika Saya mengajarkan Ilmu sedikit Saya Semakin saya Bodoh Jadi Setiap saya Mengajar Kepada anak-anak Semakin Saya Ngerasa Bodoh Bukan saya Pintar Makanya Dari Senin Sampai Minggu itu Dipulkan dengan Ngaji Untuk saya Pribadi Dan disampaikan Kembali kepada Anak-anak Di hari Minggu Pagi Alhamdulillah Sekarang lagi rutin Walaupun Sekarang Cuma Sendiri Terus Alhamdulillah Saung ikhla ini Bukan hanya Pengajian Ada anak-anak Les Sebelum Ada anak-anak Les ini Ada rasa Kekecewaan Yang timbul Dalam diri saya Ada kejadian Yang Hikmahnya Yalah itu Kejadiannya Yaitu Di saat Saya punya Ingin pengalaman Baru Ngajar Di tempat lain Pengen punya Ilmu baru Ternyata Allah tidak mengizinkan Pasti ada rasa Kecewa ya Karena Apa yang kita Inginkan Tidak sesuai Dengan rencananya Allah Nah Dibalik kayak gitu Karena tidak Diizinkan Soleh Umi Untuk ngajar Keluar lagi Kata Umi Bahasa Sundama Gis Keprak Budak litik Gis Ulahayang Kabudak SMA Gis Ulah ngajar SMA Ulah Busing Mualprak Gis Padahal kecewa Banget Kesel Kenapa? Karena Umi itu Kadang-kadang Mematahkan semangat Di lagi semangat-semangatnya Gitu Tapi Dibalik semangat Patah-patahin itu Karena Umi lebih tahu Dan Umi pengen punya Yang lebih gitu Mungkin Itu juga petunjuk dari Allah Ya akhirnya dari kekecewaan itu Setelah Itu Allah memberikan petunjuk Ternyata Allah itu gak memberikan Kayak gitu Ya Allah pengen kayak gini Ya ternyata adalah Yang minta Les Akhirnya waktu Yang setelah Ngajar TK itu Terisi 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 Karena emang Niatnya pengen Setiap Menit Setiap jamnya itu Bisa bermanfaat Ya Alhamdulillah Niat itu Allah mudahkan Dari pulang Ngajar TK Les Dari les Dari les Ya Ngaji Baru Belum 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 Ngajar Ngaji Ngaji Terus ngaji lagi Malamnya sampai Tidur lagi Sampai ngajar lagi Alhamdulillah Sudah cukup Bisa memanfaatkan Waktu Setelah itu Mulailah Terus Ngaji Ngaji Sampai Dan les juga Alhamdulillah Terus bertambah Sampai punya pemikiran Setelah jadi saung Ini Namain saung Apa ya Ternyata Ya kenapa Nggak saung Ikro aja Sesuai lah Dengan kemampuannya Emang saya tuh Tujuannya Ingin saya Untuk membaca Kembali Pelajaran yang Saya dapatkan Setidaknya Kalau saya Berani menyampaikan Ke orang Otomatis Saya membaca Kembali tulisan Tulisan saya Yang sudah pernah Dikaji Dan yang Les pun Sama saya Alhamdulillah Bu Rata-rata Pengen baca Les yang sama saya Karena emang Saya pribadi Tidak punya ilmu Yang seberapa Tidak S1 S2 S3 Yang saya bisa Ya saya Ajarkan Anak-anak pada Mintanya Bu pengen saya Lesnya pengen Baca Fokus Dan Alhamdulillah Selama yang setahun Kemarin Sudah pada Bisa baca Saya berharap Saya punya Bisa mengajarkan Baca Semoga dari Baca Karena mereka Awal Bisa baca Mudah-mudahan Mereka bisa Terus membaca Ilmu-ilmu Yang lain Yang lebih dari saya Yang mudah-mudahan Mereka bisa Bacanya dari saya Dan bisa mencari Ilmu lebih baik lagi Dari di tempat saya Karena Wasilahnya bisa Membaca Karena kalau kita Tidak bisa membaca Bagaimana kita Tahu akan ilmunya Mendengar Pasti bisa tahu Ilmunya Tapi kalau kita Tidak membaca Sendiri Gimana Nah seperti itu Dan singkat cerita Alhamdulillah Saung ikro ini Walaupun luka Likunya Alhamdulillah Sampai mau detik Setahun ini Mau milah Dia Alhamdulillah Perjuangannya Sangat luar biasa Tadinya Sempat Saya pun Ngedon Untuk menghentikan Semua ini Entah Karena mungkin Ada cobaan Dari pikiran Hati Tengah kacau lah Di masa-masa itu Tuh lagi kacau Tapi Alhamdulillah Semangat anak-anak Yang menguatkan Senyum mereka Semangat Jadi Saya pun mengalah Dengan luka saya sendiri Karena mereka yang semangat Jadi dari situ pun Saya Bangkit kembali Dan melihat mereka Mereka semangat Saya harus lebih semangat Jadi saya Termotivasi kembali Dan Alhamdulillah Allah memberikan Dari rasa kekecewaan Dan sekarang Allah benar-benar Mempadatkan Waktu saya Untuk Membagi Karena emang Niat awalnya Untuk semenit itu Bisa jadi manfaat Dan Alhamdulillah Kegiatan sekarang Benar-benar padat Dari pagi Ngajar TK Lanjut ke les Les sampai jam 4 Lanjut Ngajar ngaji Langsung ngaji Langsung istirahat Sebentar maghrib Ngajar les lagi Dan ngaji lagi Sampai tidur Dan ngajarnya Sejati Alhamdulillah Ya Pesan untuk semuanya Karena umur Tidak ada yang tahu Jadi Semampu kita Hayu Barang-barang Buat memanfaatkan Sedetik Semenit Saya pun belum bisa Jadi saya berharap Mudah-mudahan Kalian bisa memanfaatkan Walaupun Satu menit itu Bisa menjadi manfaat Bagi semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa